Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perlu saya jelaskan bahwa ini tidak harus di-update ya teman-teman Tidak harus di-download dan tidak harus digunakan Berhubung karena jika saya menemukan kekurangan di salah satu firmware Saya tentu langsung meng-update teman-teman Takut kelupaan Jadi seperti itu ya Diabaikan saja sih menurut saya Di sini saya cuma menambahkan tidak banyak ya teman-teman Terutama untuk open class-nya yang sudah support dengan Piles dan apa namanya Dan WSS ya teman-teman Jadi mungkin masih ada yang belum tahu cara menggunakan WSS-nya Yaitu dengan cara mengaktifkan dulu meta setting di sini teman-teman Di tab meta setting Kemudian di sini di klik enable meta core ya Dicentang seperti itu Kemudian jangan lupa set and apply teman-teman Nah kemudian masih ada yang ingin saya jelaskan juga Beberapa teman-teman mengalami YA CD-nya Menampilkan IP Terutama di bagian tab connection ya Itu hanya menampilkan IP dan tidak menampilkan hostname Nah itu dikarenakan settingannya ada di sini teman-teman Ada di DNS Nah ini harus dicentang ya Ini harus dicentang Kemudian Kalau Sudah dicentang kemudian masih Belum juga menjadi hostname Ini dicentang juga teman-teman custom DNS setting Tetapi perlu diperhatikan Karena custom DNSnya itu ada di sini teman-teman Ya Yang saya khawatirkan Kalau teman-teman menggunakan Backupan lain yang Belum disetting di bagian add custom DNS server ini Tentu Akan berbeda dengan hasil ya Yang kita inginkan teman-teman Jadi seperti ini ya Di sini saya sudah isi semua Mulai dari Ini kan HTTPS teman-teman Name servernya ya Ini bisa didapatkan di Google kok banyak Ini Saya ngambil dari adguard Kemudian juga Saya ngambilnya dari Google juga teman-teman Kemudian Sama ya Jadi saya cuma mengambil dari dua sumber Google dan adguard Sedangkan Google dan adguard ini Terbagi dua lagi Di sini ada Protokol HTTPS Dan yang di bawahnya adalah Protokol TLS teman-teman Jadi seperti itu ya Karena inilah yang Menginformasikan hostname Untuk Munculnya hostname Di YACD teman-teman Jadi seperti itu Meskipun ini di centang Namun Belum muncul ya Tinggal centang yang ini teman-teman Akan tetapi Samakan seperti ini ya Boleh sih Menggunakan HTTPS lain Atau TLS lain Yang pasti diisi Seperti ini teman-teman Name server Jangan palback Kemudian Jangan default name server juga Seperti itu ya Kalau menggunakan Default name server Seperti ini Itu akan error nantinya Di sini harusnya IP Baru bisa dipilih Default name server Teman-teman Nah seperti itu ya Oke Nah kemudian Di bagian konfigurasinya sendiri Jika menggunakan WSS itu Seperti ini ya Teman-teman Misalkan di sini nih Jadi di bagian part itu Diisi WSS dulu teman-teman Jadi WSS Seperti ini ya Saya contohkan deh Nah seperti ini WSS bisa WSS bisa Titik 2 Slash-slash Kemudian Di sini Bugnya ya Seperti itu .com misalnya Nah barulah ditulis partnya Di belakang teman-teman Jadi seperti itu Cara pengisian WSS ya Di Core Meta Meta core WSS teman-teman Jadi seperti itu Nah baik Kemudian Selanjutnya Saya juga Menambahkan Di status ya Ada bandwidth HD teman-teman Karena ini sih Menurut saya penting ya Untuk mengetahui Siapa saja Klien yang paling rakus Menggunakan bandwidth Teman-teman Jadi seperti itu Bisa kelihatan Di sini Kemudian Misalkan Teman-teman Menggunakan IP lain Bukan Ekor 1.1 Settingnya Di tab Network Kemudian Di paling bawah Ada bandwidth HD Di sini Diganti ya Teman-teman Jadi misalkan IPnya Menggunakan 10.1 Misalnya Di sini Berarti di sini 10.0 Teman-teman Jadi seperti itu ya Selanjutnya Misalnya juga Misalkan Berapa ya Ya seperti itu sih Misalnya 5.1 Di sini Di sini 5.0 Intinya yang terakhir Ada 0 Dan jangan lupa Isi dengan Slash 24 Seperti ini Teman-teman Jadi seperti itu ya Biar 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 dia Mericord Ke BRLAN Nah selanjutnya Juga Saya tambahkan Di bagian Service ya Nah di sini Ada Moe Limiter Teman-teman Untuk Melimit Apa namanya Speed Internet Client ya Jadi caranya Tinggal Masukkan IP di sini Teman-teman Akan tetapi Jika Clientnya banyak Dan Ingin dimasukin Semua Tinggal Masukin IP rank Di sini Misalkan 1.2 Di sini Tidak boleh 1.1 Ya karena Sudah 1.1 Untuk OpenWRT Jadi usahakan Di atasnya Misalkan Di sini 10.1 Nah di sini 10.2 Seperti itu Dan seterusnya Nah di sini Yang paling tinggi Adalah 245 Karena memang Itu adalah Ekor IP Jadi 192 168 Bukan 245 254 Jadi seperti itu Kemudian Di sini Speednya Tinggal Teman-teman Tambahkan Saja Sesuai Dengan Yang Diinginkan Dan di sini Bisa Dijadwal Kapan Mau Dilimit Kapan Dilepas Limitnya Seperti itu Hari apa Mau Dilimit Seperti itu Kemudian Kemudian Untuk Untuk Memastikan Mulimiter Ini Jalan Jangan Lupa Dicek Dulu Di sini Teman-teman Di firewall Kemudian Custom rule Nah ini Pastikan Ada ya Slash Route Slash Dot Mulimiter Slash Run Seperti itu Teman-teman Jadi Banyak Yang Gagal Karena Kemungkinan Besar Tidak Ada Disitu Ya Mulimiternya Oke Saya rasa Cuman Itu Yang Bisa Sampaikan Disini Teman-teman Yang Lainnya Hanya Perbaikan Sehingga Tujuannya Untuk Mempercepat Loading Seperti itu Saja Sih Dan Juga Alhamdulillah Suhu Sudah Sangat Adem Teman-teman Padahal Ini Meskipun Ini Siang-siang Jam 2 Jam 3 Suhu Masih 37 Dan Baik Terima kasih Banyak Cukup Sampai Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih